Jelang penetapan UMK termasuk di daerah istimewa Yogyakarta, para buruh se-DIY menyatakan sejumlah hasil akhir konsolidasi, yakni Medesa Gubernur DIY Sri Sultan Hamakubwono X untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para buruh. Mereka menilai jika jumlah upah yang diterima buruh dalam satu bulan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran kebutuhan hidup layak. Karenanya, para buruh bersepakat jika nantinya upah buruh naik secara signifikan, mereka mengklaim hal itu dapat meningkatkan daya beli buruh sekaligus bisa sebagai stimulus agar para buruh lebih bersemangat dalam bekerja. Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, merespon terkait upah tersebut, utamanya di Kota Yogyakarta, yang menjadi patokan minimum upah se-DIY, di mana menurutnya upah senilai 3 juta rupiah dinilai cukup. Menyikapi usulan perwakilan DPRD Kota Yogyakarta tersebut, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia D.I.Y. Ruswadi menyetujui, jika upah di Kota Yogyakarta dengan angka tersebut dinilai hal yang wajar. Memang akhir tahun menjelang tanggal 1 Januari, hal yang sangat ditutup oleh teman pekerja buruh di seluruh tanah air, tidak ketinggalan di D.I.Y. yaitu kenaikan upah minimum kabupaten kota. Mengenai beberapa masukan yang saya dengar, bahwasannya untuk khusus di daerah timnya Yogyakarta, bagi Baru Matriana adalah Kota Yogyakarta, angka yang sudah mulai pada ramai diperbincangkan, paling tidak untuk D.I.Y. Kota Yogyakarta berkisar 3 juta. Ini adalah angka yang wajar, mengingat beberapa kebutuhan pokok, terutama di kota-kota besar, itu harganya melambung tinggi. Mudah-mudahan melalui kearifan Bapak Berdur dari Medik Jakarta, kenaikan UMK di tahun 2024 yang akan datang, sesuai harapan teman-teman pekerja buruh di seluruh D.I. Meski setuju akan mendapat tersebut, para buruh masih tetap berpandangan, bahwa upah buruh sebagai pembayar pajak, semestinya naik di atas gaji TNI, Polri, dan PNS. Di sisi lain, sikap tuntunan para buruh ini juga sesuai arahan Menteri Perekonomian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ke depan, untuk mencapai Indonesia Maju, UMK buruh harus di atas 10 juta rupiah.